Tidak tergantikan sih, mungkin itu jawaban yang tepat kali ya. Pantesan ya, kalau orang baru menikah, ucapannya itu selamat menempuh hidup baru. Dan itu terjadi loh sama diri aku. Dari hal yang paling sepele, kayak yang paling nyebelin dari suami ngelakuin, taruh handuk basah sembarangan, taruh baju kotor gak di tempatnya. Itu hal-hal yang bikin aku sebel banget. Ternyata gak mudah ya sebagai istri dokter, tanggung jawab suami itu besar banget. Kadang semalaman suami masih kerja di rumah sakit. Belum lagi kalau di rumah masih suka terima telepon dari rumah sakit. Kadang merasa gak ada waktu sih buat aku. Pasti bangga dong sama suami. Ternyata dia punya sisi romantis juga loh. Ini contohnya. Ada anniversary gift dari suami. Jadi, hari sebelum anniversary day, aku tuh sedih banget sebenernya. Karena sebenernya aku udah arrange segala macem ya, staycation bareng suami. Eh, suami malah kerja di rumah sakit seharian. Sedih gak sih? Tapi pas harapannya, tiba-tiba suami kasih aku kejutan. Ternyata dia romantis juga ya, kasih aku kejutan kayak gini. Pastinya dong, bukan karena harga atau nilainya ya. Tapi menurut aku, ini merupakan bukti bahwa cinta kita itu abadi dan selalu bersinar seperti berlian. I love you more honey. Saya Stella, ini humble beginning saya. Gimana cerita kamu? Gimana cerita kamu? Terima kasih telah menonton!